Pak Saiku, selamat pagi. Mohon izin kita ngomong-ngomong sebentar ya Pak Saiku. Pak Saiku, kenapa memilih Kabupaten Bandung sebagai kampanye pertama? Ya, pertama tentu Kabupaten Bandung ini memiliki pemilih yang besar ya. Dan yang kedua tentu memang saya juga sedang berada di kota Bandung sehingga bisa menjangkau lebih mudah ke Kabupaten Bandung. Yang ketiga, saya juga justru ingin kolaborasi dan saling mensupport dengan calon yang Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bandung. Kebetulan ini saudara saya, Kang Gun-Gun Gunawan yang beliau juga akan maju sebagai calon Wakil Bupati mendampingi Pak Sahrul Gunawan. Jadi, itulah yang menjadikan kita juga hari ini di perdana dalam kampanye pada hari ini kita ingin menyapa masyarakat di Kabupaten Bandung. Baik, Pak Saiku, kita tahu sebagai mantan Wakil Wali Kota Bekasi dan Presiden PKS ini memiliki suara yang cukup banyak di wilayah Kota Bekasi dan sekitarnya dan juga memiliki suara yang cukup banyak di basis konstituen PKS. Nah, bagaimana Pak Saiku dan Pak Ilham Habibi ini meraih suara di luar basis suara PKS dan di luar wilayah Kota Bekasi dan sekitarnya, Pak? Nah, inilah salah satunya. Jadi, basis PKS itu di perkotaan. Oleh karena itu, kita ingin meluaskan ke basis-basis di pedesaan. Dan salah satu yang jadi sasaran adalah Kabupaten Bandung ini sedemikian banyak desa-desa yang perlu dijangkau. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini, tim saya di Kabupaten Bandung juga semakin semangat dan masyarakat di sini juga alhamdulillah tadi banyak sekali masukan-masukan yang positif, yang mereka kemukakan. Terima kasih telah menonton!